Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Bang Wahyu Di materi Atletik Di pelajaran 7K Untuk kelas 9 Sebelum kita masuk ke materi Yang kita persenam Teknik dasar dari cara pendek Kita Baca doa dulu Suratun Al-Fatihah Yang kita tujukan ke Nabi Besar kita Nabi Muhammad S.W.W Saya Qatir Abdul Jalani Dan Qiyai Hasim Hasari Al-Fatihah A'udhu Billahi Minasaytanirrojim Bismillahirrahmanirrohim Alhamdulillahirrahmanirrohim Ar-Rahmanirrohim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'udhu Iyaka Nasta'in Ihmina Suratul Mustaqim Suratul Lebinan Anta'alayhim Qayril Ma'udhu Al-Fatihah 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 Amin Baiklah anak-anak Kita sudah baca Surat Al-Fatihah Dan Juga berdoa Nanti langsung kita Masuk ke materinya Yaitu Teknik Lari Jarak Pendek Yang kita bahas Nanti Teknik Start Teknik Melayang Nantotok Kumpuannya Dan Nanti Teknik Memasuki Karis Winis Baiklah yang pertama Kita masuk ke Teknik Start Start Adalah Persiapan Awal Seseorang Berlari Cepat Sebelum Melakukan Berlari Start Dalam Lari Jarak Pendek Bertujuan Untuk Mengoptimalkan Lari Cepat Dalam Lari Jarak Pendek Terdapat 3 Macam Start Pendek Start Menengah Dan Start Panjang Start Pendek Pengertiannya dari Start Pendek Atau Cara Melakukan Yaitu Kaki Kiri Diletakkan Di Depan Dan Lulut Kanan Di Sebelah Kiri Kaki Dengan Jarak Sekitar Satu Kepala Tangan Kedua Tangan Diletakkan Di Belakang Garis Start Jangan 4 Jari Dirapatkan Dan Ibu Jari Terpisah Jadi Harus Begini Nanti Posisinya Dari Tangan Nempel Tangan Ya Terus Ada Start Menengah Pengertiannya Atau Caranya Seperti Berikut Kaki Kiri Kaki Kiri Kaki Kiri Kaki Kiri Diletakkan Di Belakang Di Belakang Kaki Kiri Dengan Jarak Satu Kepalan Tangan Adapun Posisi Kedua Tangan Tidak Berbeda Yaitu Dilihatkan Di Belakang Garis Start Dengan Empat Jari Dirapatkan Dan Ibu Jari Terpisah Mungkin Bisa Dilihat Gambarnya Ya Seperti Ini Ada Dining Start Ya Ini Yang Dipraktekan Gambarnya Oke Apa-apa Dari Start Apa-apa Bersedia Caranya Pada Starter Sudah Memberikan Apa-apa Pelari Harus Menempatkan Kedua Kaki Menyentuh Balok Depan Dan Belakang Ini yang dimaksud Dengan bawahnya Ini Baloknya Letakkan Lutut Kaki Belakang Di Tanah Dengan Jarak Selebar Pahu Ya Lututnya Diletakkan Di Tanah Dengan Selebar Pahu Jari-Jari Tangan Membentuk Uruh V Terbalik Kepala Sejajar Bunggung Dan Mata Menatap Urus Kebawah Ini Ya Gambarnya Untuk Posisi Apa-apa Siap Posisinya Lutut Ditekan Ke Belakang Kaki Depan Membentuk Sudut Siku-Siku Dan Kaki Belakang Membentuk Sudut 120-140 Derajat Pinggang Dihangkat Sehingga Posisi sedikit Lebih tinggi Dari Pahu Tubuh Bahu Condong Ke depan Dan Bahu Agak Lebih Maju Dari Kedua Tangan Abah Baya Atau Bunyi Peluit Atau Bunyi Bel Yang Di Bawah Ini Suara Tembakan Setelah Starter Meninaikan Bapak Ini Pelari Segera Meluruskan Badan Tepat Ketika Kedua Kaki Menolak Atau Menekan Balok Start Dengan Kuat Kedua Tangan Diangkat Dari Tanah Secara Bersamaan Lalu Diayunkan Secara Pergantian Terus Penjelasan Yang Kedua Kaki Belakang Mendorong Lebih Kuat Lakukan Dorongan Kaki Depan Sedikit Demi Sedikit Tetapi Kemudian Kaki Belakang Diayunkan Kedepan Dengan Cepat Pada Saat Akhir Dorongan Badan Dicondokan Kedepat Lutut Dan Pinggang Diluruskan Secara Penuh Bisa Dilihat Di Gambar Nomor 4 Ini Sekarang Gerakan Berlari Gerakan Berlari Pada Lari Jaya Pendek Terdiri Dari Dua Tahap Fase Topan Dan Fase Layang Fase Topan Adalah Tujuan Bertujuan Untuk Meminimalkan Angkatan Ketika Kaki Menguntur Tanah Dan Memaksimalkan Dorongan Kedepan Fase Ini Terdiri Dari Topan Depan Dan Topan Dorong Sedangkan Fase Layang Adalah Untuk Memaksimalkan Dorongan Kedepan Untuk Mempersiapkan Penempatan Kaki Yang Efektif Ketika Menuntur Tanah Oke Ini Bisa Dilihat Dari Gambarnya Ya Dimaksud Dengan Fase Topan Satu Dua Tiga Empat Nah Ini Fase Topan Masuk Ke Empat Sampai Ketiga Ke Empat Lima Enam Ini Adalah Fase Melayang Tujuh Ini Masih Fase Melayang Dan Ini Adalah Fase Topan Dorong Ya Bisa Dilihat Oke Penjelasannya Fase Topan Caranya Caranya Seperti Berikut Pada Kaki Topan Lutut Bengkok Seminimal Mungkin Pada Saat Amortasi Kaki Ayun Dipercepat Dan Pinggang Senti Lutut Serta Mata Kaki Dari Topan Harus Diluruskan Kuat Saat Tidak Akan Bertolak Dan Pak Kaki Ayun Naik Dengan Cepat Sampai Posisi Horizontal Ini Usah Masuk Fase Melayang Sedangkan Fase Melayang Dilakukan Dengan Cara Lutut Kaki Digerakkan Kedepan Dan Ke Atas Untuk Kaki Topan Bengkok Dalam Fase Pemulihan Ayuran Langan Aktif Tetapi Relax Dan Kaki Topan Bergerak Ke Belakang Ini Penyelatan Dari Fase Topan Dan Fase Melayang Yang Terakhir Yaitu Gerakan Finish Gerakan Finish Adalah Seseorang Melari Dianggap Sudah Menyelesaikan Perlombaan Jika Sudah Mencapai Garis Finish Yaitu Ketika Bagian Tubuh Sudah Berada Dalam Bidang Vertikal Dari Sisi Terdekat Garis Finish Sesuai Dengan Aturan Sudah Ditentukan Yang Dimaksud Bagian Tubuh Adalah Kepala Leher Lenggan Dan Kaki Nah Ini Adalah Bentuk Memasuki Garis Finish Bentuknya Ya Oke Cara Memasuki Garis Finish Yang A Mendekati Garis Finish Penjelasannya Seperti Berikut Ada Empat Ketika Garis Finish Ketika Garis Finish Sudah Mulai Terlihat Dengan Jelas Percepat Gerakan Lari Sambil Utap Fokus Yang Kedua Pusatkan Pikiran Anda Hanya Untuk Mencapai Garis Finish Pandangan Kedepan Dan Jangan Pernah Menengok Ke Kiri Atau Ke Kanan Jangan Sekali-Sekali Melompat Karena Hal Itu Dapat Memperlambat Kecepatan Berlari Saat Garis Finish Tinggal 10 Meter Lagi Jaga Gerakan Agar Tetap Stabil Terus Yang B Melewati Garis Finish Terdapat 3 Gerakan Yang Perlu Dilakukan Seseorang Melari Pada Saat Melewati Garis Finish Berikut Yang Dimasuk Dengan Cara Melakukan Masuk Garis Finish Yang Pertama Menjatuhkan Dada Kedepan Ya Terus Menjatuhkan Salah Satu Bau Kedepan Terus Berlari Secepat Mungkin Ya Mungkin Penjelasannya Tidak Saya Baca Secara Detil Nanti Kamu Bisa Browsing Ke Internet Di Google Atau Di Buku Paket Buku Panduannya Atau Di Google LKS Mungkin Ada Penjelasannya Silahkan Dibaca Ya Intinya Kalau Mau Mendekati Garis Finish Ada Tetap Fokus Ya Memasuki Garis Finish Dan Yang Tadi Seperti Kepala Bahu Tangan Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak